Kederaan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menghimbau kepada semua Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil PNS di Matem untuk tidak terlibat politik. Jelang Pesta Demokrasi Bawaslu sebagai petugas yang berperan sebagai pengawas, selama jalannya Pesta Demokrasi dituntut selalu sigap menjaga kemungkinan terkecil yang dapat menimbulkan kecurangan. Karena itu perlu selalu terjalin kerjasama yang baik antara pihak penyelenggara dan pengawas dengan melibatkan unsur masyarakat. Bawaslu menghimbau kepada semua Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamuju Tengah agar tidak terlibat dalam politik, apalagi menjadi tim sukses salah satu kandidat caleg. Jika menemukan pelanggaran di lapangan, maka Bawaslu tidak segan-segan menemproses secara hukum, sehingga tidak ada lagi oknum yang mengunfaatkan jabatan Kepala Desa maupun ASN dalam melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Ini dalam panggara melakukan kencegahan, kencegahan dini terhadap intensifikasi panggaraan desa yang kurang-kurang kemeribatkan unsur Kepala Desa dan Nangguan Tengah Tengah sebagai subjek. Kalau kita perhatikan, di Pasar 2, di Undang-Undang Memutubi Kepala Desa, di situ dijelaskan bahwa Kepala Desa dilarang untuk melakukan pindakan yang menguntungkan atau mengundikan salah satu kandidat. Karena ini upaya kami untuk melakukan sosialisasi penjagaan kepada pindakan desa, juga kami membangun kesempatan untuk penkenangan desa antipolitik uang. Tadi di kegiatan ini, ada dua desa yang bersedia untuk deklarasi, yaitu desa Tundu dan desa Tabolang. Ini mungkin akan memberikan efek yang lebih luas, membangun kesadaran masyarakat di tingkat desa, untuk tidak melakukan pindakan uang dalam Kepala Desa. Pesta Demokrasi diprediksi sangat rawan dengan kecurangan, sehingga bahwa selu harus kerja ekstra dan berharap kerjasama dengan masyarakat untuk meminimalisir kecurangan di lapangan. Dili Siswanto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.